Saudara polisi belum menemukan unsur pidana dari kasus pura-pura meninggal yang dilakukan oleh warga Bogor, Jawa Barat. Skenario itu dilakukan pelaku untuk menghindari tagihan utang yang mencapai miliaran rupiah. Polisi telah memeriksa Uripsa Putra, pria yang viral di media sosial karena pura-pura mati. Dari hasil pemeriksaan polisi di Polres, Bogor menyimpulkan bahwa kematian Uripsa Putra tidak ada. Skenario kematian sengaja dibuat Uripsa untuk menghindari tagihan utangnya. Menurut polisi Uripsa memiliki utang hingga 1,5 miliar rupiah. Untuk menghindari, ditagih atas utangnya atau kewajiban yang bersangkutan. Jadi kepikiran pura-pura mati, kemudian nanti akan hidup dengan identitas yang lain. Emang berapa banyak utangnya Pak? Setelah menyerahkan diri pada Jumat malam, Uripsa Putra langsung diperiksa polisi. Dari hasil pemeriksaan, polisi belum menemukan pelanggaran pidana. Sehingga dalam kasus ini Uripsa berpeluang untuk restoratif justice.